. Pelatih Persib Bandung Robert Alberts Belum bisa memastikan peran David Da Silva dan Bruno Cantanhede di tiga laga tersisa David Da Silva masih dalam penanganan tim medis Buntut cedera yang didapatkan saat Persib bentrok dengan Arema FC Bruno Cantanhede bermasalah pada otot yang tertarik Saat Maung Bandung dijamu Madura United di pekan 31 Liga satu musim ini Untuk masalah cedera David sudah ada kemajuan Tapi dia masih dalam penanganan tim medis Kata Robert Alberts pada wartawan, Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 Bruno ada masalah otot yang tertarik di belakang lututnya Itu seharusnya bukan masalah besar Sambung pelatih Persib Robert Alberts Untuk memastikan kesembuhan dan kesiapan David Da Silva dan Bruno Cantanhede tampil di tiga laga terakhir Harus dilihat di latihan Tapi karena kemarin Persib tidak menggelar latihan rutin Di latihan hari ini keduanya dipantau secara detail Kami akan lihat apakah mereka sudah bisa ikut bergabung latihan atau belum Ungkap pelatih berpaspor Belanda Dalam latihan nanti akan kami pantau seberapa jauh proses pemulihan cederanya Mantan pelatih Arema FC dan PSM Makassar itu menambahkan Dari hasil latihan tersebut, Robert Alberts punya gambaran aktual Apakah keduanya sudah bisa bergabung atau harus berlatih terpisah dengan tim medis Namun Robert Alberts berharap David Da Silva sembuh dan bisa memperkuat Persib saat bentrok dengan Persebaya Surabaya Tampilnya David dalam laga melawan Persebaya akan menarik Karena David pernah jadi pemain Persebaya, ucap Robert Alberts Biasanya, pemain bertemu mantan klubnya akan tampil dengan motivasi tinggi Dan menghamparkan semua kemampuan terbaiknya Ini memantik pertarungan hidup dan mati bagi Persib yang berharap kemenangan Dengan menyandarkan kekuatan tim pada David Da Silva Semua tahu, ketika ada pemain bertanding melawan mantan timnya Dengan segala alasan, bisa meningkatkan performanya, cerita Robert Alberts Pemain lebih termotivasi adalah bagian dari mentalitas di olahraga profesional Saya harap David siap bermain melawan Persebaya, sambung Robert Alberts